Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan sesuatu kesejahteraan, keberkahan dan rejeki yang paling barua Dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang berantun di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya Prabowo terancam tidak bisa nyapres Ya karena Mahkamah Konstitusi menolak gugatannya Seperti yang dikabarkan dari siwet.com MK Tulik Ya MK tolak uji materi presidensial threshold Posisi Prabowo sebagai capres terancam Ya beberapa waktu yang lalu Habibu Rahman, Kadar Gerindra, Partai Idaman, Perludem, Hadar Nafis Agumei, Effendi Ghazali, Masuroso dan lain-lain Mengajukan uji materi pasal 222 untuk Undang-Undang Pemilu Kata tersebut di ajukan diantaranya adalah alasan presiden selateri itu bertentangan dengan pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Nasar 45 dan dapat mengakibatkan ketidakadilan perlakuan Bagi Parti Politik Baru yang belum memiliki kursi atau surat di pemilu sebelumnya Parti Politik Baru tidak bisa mengusung capres sendiri Jika tidak bergabung dengan para pola lain yang sudah pernah menjadi peserta pemilu Demikian Hari ini Kamis 11 Januari 2018 Mahkamah Konstitusi menjawab gugatan dari beberapa pihak tersebut Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya mengatakan Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya Mahkamah Konstitusi beranggapan pasal 222 tidak kedalu arsa Karena baru disesakan oleh pemerintah Dan DPR pada tahun 2017 yang lalu Bahkan pula Undang-Undang lama yang dibakai untuk Pleper 2014 Selain itu menurut penilaian MK Pasal 222 juga tidak bersifat diskriminatif Dampak dari ditulanya uji materi ini Partai politik harus memiliki 20% Kurusi DPR atau 25% suara Sah pada pemerintah 2014 Untuk dapat mengusung capres atau cawapres Jika tidak memenuhi kuota 20 atau 25% tersebut Maka mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain Agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden Presiden Siltreshut tentunya juga berdampak pada Partai Gerindra Mengapa? Habib Rahman yang notabene Kadir Gerindra mengugat udang-udang pemilu Karena sistem Presiden Siltreshut mengancam posisi Prabu sebagai capres 2019 Dan perlu diketahui pada Pilpres 2014 yang lalu Partai-partai terbelah menjadi dua kelompok Yaitu KIB ya Koalisi Indonesia Bersatu yang mendukung Prabu Hatta Dan KIH Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pasangan Jokowi JK Koalisi Indonesia Bersatu terdiri pada Partai Gerindra PKS, PAN, Gulkarn, dan P3 Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari BDIP, PKB, Nasdim, Hanura, dan PKPI Jika dilan dari komposisi ini tentu Prabu sudah memenuhi selat untuk menjadi capres Agar tetapi semenjak Jokowi terpilih sebagai presiden dan Prabu kalah Satu persatu partai berdukung Prabu meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu Pertama adalah P3 yang pergi pada 7 Oktober 2014 Kemudian PAN juga ikut mendukung Jokowi 2 September 2015 Dan terakhir adalah Gulkarn yang bidah haluan mendukung pemerintah pada 1 November 2015 Jadilah partai yang setia kepada Prabu hanya Gerindra dan PKS Walaupun demikian tidak sedikitpun Gerindra bergeming untuk mengganti jagoan mereka bertarung melawan Jokowi Gerindra tetap mengusung Prabu sebagai capres di 2019 mendatang Wakil Sekjen Partai Gerindra Andri Rosiani mengatakan Gerindra akan tetap mengusung Prabu bersama PKS di Pilpres 2019 Mantap Seperti kata Pak Prabu PKS kan sekutu kami dan yang selama ini sudah teruji tidak pernah meninggalkan kami Ya PKS Demikian tutup daripada Andri Andri menjelaskan kursi Gerindra di DPR berjumlah 73 kursi Dan kursi PKS berjumlah 40 kursi Digabung menjadi 113 kursi Sedangkan serat minimal untuk mengajukan capres ialah 112 kursi Jadi Gerindra dan PKS dapat mengusung Prabu sebagai capres kembali Memang sih berdasarkan hitung-hitungan di atas Gerindra dan PKS mampu mengusung Prabu sebagai capres Akan tetapi track record PKS juga perlu dilihat ya Kita masih ingat kadang-kadang Demokrat yang menyebut Partai Hyana selalu Hal ini bukan tanpa alasan ya Sebelumnya PKS dan Partai Demokrat telah sepakat untuk mendukung Dede Misuar sebagai calon kebunan Jawa Barat Akan tetapi tidak lama kemudian PKS berkoalisi dengan Gerindra dan PAN meninggalkan Partai Demokrat Dan soal tinggal meninggal ini sudah pernah dilakukan oleh PKS Sehingga walau sudah lama berkoalisi dengan Gerindra bukan berarti koalisi Indonesia bersatu permanen Apalagi Prabu pernah kalah di Pilpres 2014 Sehingga tidak menutup kemungkinan PKS berpindah haluan mendukung Jokowi seperti Gulkarni dan P3 Jika PKS pindah ke koalisi Indonesia hebat Tentu posisi Prabu sebagai capres jadi terancam Terancam tidak dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2019 mendatang Demikian Ya benar sebagaimana digambarkan dari Kompas ya Bahwa Presiden silsit 20% Gerindra tetap usung Prabowo Waktunya sejen Gerindra Andri Rosidi mengatakan partainya tetap akan mengusung Sang Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon pindian di Pemilu 2019 Yang mengatakan partainya tetap akan mengusung Prabowo bersama sekutunya PKS Seperti kata Pak Prabowo PKS kan sekutu kami dan selama ini sudah teruji Tidak pernah meninggalkan kami ya PKS Kata Andri tadi hubungi kami Yang mengatakan kursi Gerindra di DPR saat ini berjumlah 73 kursi Sementara itu kursi PKS 40 kursi Dengan demikian Gerindra dan PKS bisa mengusung Prabowo sebagai capres Serat minimal untuk mengajukan capres adalah 112 kursi Yaitu 20% dari total kursi di DPR Sementara kursi Gerindra dan PKS berjumlah 113 sehingga bisa digabung ya Tinggal sekarang mohon duanya Pak Prabowo mau ditalankan oleh kami Sebab kami punya keyakinan Pak Prabowo bisa memenangi konstatasi Ini melihat perkembangan terkini Iya mahkamah konstitusi menolak uji materi pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu uji materi ini diajukan oleh Parti Daman yang terintegrasi Yang terikristasi dengan nomor 53 gareng PUU Strip 15 gareng 2017 Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya kata ketua mahkamah konstitusi Arief Hidayat saat membacakan tuntutan Babacara membacakan putusan ya di gedung mahkamah konstitusi Adapun pasal 22 mengatur abang batas penerbangan presiden atau presidensial triswot Partai politik atau gabungan para pola harus memiliki 20% atau 25 kursi 25% sah ya surah nasional pemilu 2014 Dan untuk bisa mengusung sebagai capang pasangan capres dan capapres Dalam delali yang diajukan Parti Daman diantaranya adalah menilai pasal tersebut Sudah kedua warsa-kedua warsa Karena menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 Sebagai abang batas pemilu 2019 Dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi menilai presidensial triswot Untuk memperkuat sistem presidensial Dengan demikian presidensial triswot Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen Nah begitu ya Mahkamah konstitusi juga menilai pasal 22 tidak kedalu warsa Karena merupakan undang-undang baru yang disahkan pemerintah dan DPR Tahun 2017 bukan udah undang lama yang digunakan untuk mengelar pemilu 2014 ya Mahkamah konstitusi juga menilai pasal 22 tidak bersifat diskriminatif Oke langsung kita bacakan komentar teman-teman semuanya Yang telah hadir pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar Ya video yang mengentari Selain Ahok dijunggal kan Joko juga belajar dari Bung Karno Dia juga Gus Dur ya Oke deh Wong Sulu ya Happy New Year Pro Jumannia harus ekstra waspada Sekarang memasuki tahun politik ya Bima prasadai ya Wong Sulu Sangat setuju botol bro Ada sarnita-sarnita Wong Sulu Ada Wong Sulu bimba sederapatkan beresan demi Pak Jokowi untuk NKRI Mungkin ada Andrianto Wong Sulu happy New Year also Moga lebih baik semuanya di tahun 2018 Amin Ayo kawan kita rapatkan beresan untuk Pak Andri Jokowi Jangan sampai kita terprovokasi ya Oke deh Wong Sulu Andrianto Siap melaksanakan Anda Andrianto Wong Sulu sip Tetap waspada dan optimis Ada Glew 17 Wong Sulu Joss pokoknya mas bro Ada Glew 17 Andrianto apakah beremas Selalu melihat komenmu di channelnya Pak Jokowi Dan sekarang ketemu di sini Ya gitu kok Oke deh Wong Kudus Andrianto Amat malam mas Andri Amat tahun baru Semoga tahun baru ini Semakin membuatkan pikiran kita Lebih dewasa lagi Dan makin kuat untuk menghadapi Sekiranya cuman Amin Mantap Wong Kudus mantap Kok punya Ya deh Wong Sulu Sulu Oke deh Wong Kudus Bih masalah betul ya Andrianto Glew 17 Alhamdulillah Baik sob Kamu pergi mana sebaliknya Aku tak pernah tinggal Berita tentang Pak Jokowi Selamanya Salam dua jari Maksudnya begitu ya Wong Kudus Amin Salam juga Non Tahun baru juga Ya non Mudah-mudahan Tahun ini Lebih susah segalanya Dan lebih baik semuanya Amin Oke deh Wong Kudus Santrianto Amin Makasih doanya Semoga Mas Andri Juga selalu diberikan Kesehatan, kelanjaran Serta keselamatan Dan susah untuk Menjalankan Juga sekenegaraan Wong Kudus Samin Jirbal Alamin Makasih kembali Naon Begitu bola kamu Semoga selalu dalam Lindungannya Amin Makasih juga doanya Gitu kata Andrianto Oke deh Wong Kudus Santrianto Iya sama Mas Santri Kita sama-sama Selain berdoa Dan berdoakan kepada sesama Oh iya tahun baru ini Gak ada cuti ya mas ya Oke deh Warnaudratemu Sulu Suga yang terlemas Bro Empat tahun baru Oke deh Alias sayang Lombor adik Kalau harus Segera diatasi Sampai ke akar-akarnya Waspada selalu ingin Selalu jangan Sampai lengah Salam Dua periode Pak Jokowi Oke deh Assalamuali sayang Amin Semoga Allah selalu Menjagamu Di Jokowi Agak ada Ayustrina Putri Padiku tetap di hatiku Tak tergantikan selalu Untuk selamanya Panjang umur Padiku tercinta Oke deh Kalau 17 Ayustrina Putri Sugeng siang Say Dan selamat tahun baru Hidup baru Pacar baru Atau suami baru Aduh Gimana Kalau 17 Masuk Suami baru Suami yang lama Dimanakan Sampai dikemanakan Ayo Ada kalau 17 Suami siang Padikah lo Like Ada Saya akan cek-cek Ya kalau 17 We like Nambuan Saya Nambu Oke Matur sudah Kalau 17 Oke Jangan Jangan Aku nonton CN Berita tahun baru Jadi tahu Dekat Upload Aku juga Suka Komendisannya Padik Cukupan Cukupan CRN Pro Jangan Juga Banyak Ada Jangan Jangan Kalau 17 Melah Jarang Komend Jangan Beritanya Sajah Ada Jangan Sampai Badi ada Nadia Putri Kalo 17 Meciang Cantik Udah Makan Belum Pengalaman Dalam Guru Paling Berharga Top Lanjut Padik Tetap Semangat Dua Peri Ada Kalo 17 Nanti Putri Dorong Yang Meciang Dorong Yang Meciang Tahun Baru Moga Di tahun Mendatang Akan Lebih Baik Di tahun Kemarin Kemarin Sampai 구� Maged Badan Semoga Berkadar Amin Rezekinya hahaha ada kata-kata putri saya mau bergabung nggak di grupnya Pak Jokowi lover ya kita percuma nih ya Padahal juga ada kasih kita weh nah kalau menempat sayang kalau enggak juga enggak apa-apa oke ada kata-kata orang kudus mesiang jengbeb lawe sadus koyo ijik mambui wabakar wab ya moh sepeda malah rungisong ngawai salam tempel kata pak dirun kok hahaha hahaha oke nabi-mari saudari kalau 17 gunku is ramai temen mati yang sederhana semua selamat tahun baru oke nabi-mari saudari kalau 17 selalu betul kok ada wangurus kalau 17 suara mba ya ojidzirep terlambat bep ngeyaknya ojong ngeyak ngeyak tapi ojong nget banget tak ye salam tempel salam saya khusus pada rsa karena sudah mempertemukan Pak Jokowi love rencang begitu terima kasih wang kudus oke nabi-mari saudari wabib mengurus ya bima saudari ya menciangkan mas bimak tahun baru semoga di tahun baru ini lebih baik dari tahun kemarin rezekinya juga semakin banyak-banyak serta melimbah ruah amin ya rabbal awal dami ada wangurus 2017 tukar itu cuma barisan just kidding ya ah jangan diambil arti nanti mas bimak ngambek loh kalau hati pian diambil hi 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 oke deh wangurus ini tak kasih hati-hati numpang akumbang api kembang kapi satu satu box tapi diambil sini ya oke deh wangurus ada wangurus lombok dipaketin biar udah semua bisa ngebut hahaha ada kalau tutup lama selama bro motor ninja kawasan kasing warna ping ada kalau tutup belas mungkudus beres saya ada warnu jelas hitam kalau tutup belas juga ngendalui mbak saya juga ngendalui sedulur kabe bayu menel ala sugeng sotan padewa telat aku telat beranggulan hahaha ayo setelah putri siang merah sempat tahun baru semuanya sukses untuk semuanya oke siang juga putri ada wangkudus ayo setelah putri siang bep amin jadwal alamin sempat tahun baru juga buat anda oke ada wangkudus amin ayo ayo setelah putri wangkudus guys jeng salam sukses semua oke ada bimba pesada Jokowi memang selalu belanja dari tokoh terdahulu di negeri ini banyak sekali pengguna politik yang disuruhkan dengan kebebinannya yang lurus ada kalau tutup belas bimba sudah cepat menuis melok komen tapi kerjik ngorok wai ha ha ngorok menek oke ada bimba pesada kalau tutup belanya dipanggil ke lapangan padahal nyawanya belum kumpul semua jadi yuk bingung lor kidule ya eh ada wangkudus lebih masa dengan negara lain sibuk mempelajari telan dan luar angkasa tapi negara kita sibuk menjatuhkan pemimpin yang jujur bukan jujur kacang hijau ya oke oke deh abis masalah wangkudus karena negara kita kaya sumber daya alam yang bisa dirampok kalau pemimpinnya jujur sudah tahan penjarahnya kan gitu perilaku bromo corah oke deh abis masalah wangkudus makanya kasih tau sana saudara kita pilih pemimpin yang sudah terbukti berhasil kinerjanya kalau manis janjinya pasti gak bisa kerja ya oke deh bimba pesada wangkudus ya bro ada Bunda Atun mari kita bersatu Jokowi dua periode adakah Freddy Freddy Bunda Atun yoi 100% ya semoga dua periode ya Bunda ya biar hasil kerjaan selalu beliau tidak setengah-setengah ya karena contoh ya karena contoh ya sudah the next new pimpinan baru dan gengsin rusin kebijakannya dan program dah pendahulunya bukan gitu Bunda ya salam dia berada Pak Jokowi insya Allah menanokonya sebelum 2019 ya seracan harus dibasmi sampai ke harga kerennya ya Pak Jokowi harus berhati-hati ya Pak ditakutkan ada musuh dalam selebuk ada hati-hati cahaya binyunyus semoga Allah melindungi Bapak Bidanku Bapak Jokowi intinya orang yang waras paling ngapilih Pak Jokowi ada Rosy anak kusuk yang siang badan kebangunan RSA jadi penggemar baru siap selalu nge-monggo-monggo mah Rosy mama Rosy ada gigit lombat begunda politik masih ephoria mereka belum kapok bila belum menjadikan dendeng pertanyaannya apalah mereka ingin melihat merasakan sebagai dendeng begunda ada STSF ya para korupter sangat tidak senang dengan Jokowi berbagai cara akan dilakukan untuk membuat isu-isu macam-macam ada Sandi Kofi happy new yi Pak Adi semoga susah selalu kalian tanpa sabi dan ringan amin Allahumma amin terima kasih Sandi Kofi ada subakan 63 salam Pak Adi oke terima kasih ada selesai pertama selamat tahun baru 2018 untuk Pak DRS dan DRS semoga selalu selesai dan diberikan close to season dan dimanapun Anda berada amin selamat suri RS selamat dua produk ada selesai pertama di negeri banyak orang sedar dan brilian tapi ada yang punya kepentingan busuk jadi dengan kecerdasannya justru malah menjadi ancaman bagi ketua bangsa semoga rakyat Indonesia semakin jenis bijak dalam memilih pemimpinnya dua periode buat Pak DRS Jokowi mantap ada Yustin YP Pak Jokowi harus fokus ke sasaran baru tembak sip baru satu persatu tumbang musuhnya oke dah sefullah betul-betul sekali sejujur ya di Indonesia ini pasti disinggirkan yang menyinggirkan pemimpin judul adil di tengas ini bisa salah itu kayak politik halus yang dirancang mereka untuk mengawasi kekayaan alam Indonesia makanya selalu dilontarkan kata-kata PKI asing dan asing hutaya dia juga mendukung mereka nah bangsa yang dijadikan modal politik jahat Amerika tujuannya adalah melanggeng kewasaan ekonomi sayangnya rakyat belum ada sadar belum ada eling gak mempelajari apa yang ditudukan maling teriak maling sahabat di Tanjungnya hati-hati dengan kaum ekstrimis mereka mempunyai negara membuat negara jalan di tempat ada STSF diam-diam ada di insulkan semua pegawai dari Rp088 kaum radikal harus dipitakan diteliti darah satu persatu dan harus jeli karena sangat berbahaya akan menjunggal membalikan tata negara dan ekonomi untung 1998 ya mereka belum siap kalau mereka siap sudah hancur negara kita ini berkeping keping aduh oke deh wong gudus assalamualaikum rp2 mereka itu juga siang badia resuh kudang-kudang harus di bumi hanguskan ada wong gudus memasuki tahun politik pasti banyak perdagang ayat ada wong gudus wong gudus betul kita harus semakin waspada dan semakin berhati-hati mas bos ada 087 wong gudus demi harus kekuasaan mereka pasti gak peduli cara-cara kotor 087 bener mas ngaku islam tapi kelakuannya seperti iblis yang menyusatkan ada 087 wong gudus aku kira melepih iblis mbak sudah sangat keterlaluannya wong gudus 087 betul setuju pakim banget saya juga sepeda padangan ada ada 087 wong gudus ada 087 wong gudus ada 087 wong gudus juga masih labat juga masih labat maghribnya ada 087 wong gudus kok malaysia sampai perantuan coba tak kira kudus wong gudus tapi merantuan Malaysia mas eh kalau perantuan malas sekali bucu wah wong gudus ayem kawar bucu jeladulah mas ayem ayem gitu kata wong gudus kata bunda atun itulah tiga orang baik yang jadi korban yang ngakunya negara muslim tapi orang baik yang jadi korban ada 087 ya kelompok selatan harus dimusnahkan itu cara mereka yang haus kekuasaan ada putra alas purwo alas purwo pemimpin mana yang mana sebelum jokowi yang punya semuanya hanya bajikan koruptor hanya jokowi lah yang gudus dan amanah ada putra putra alas sekarang raya seluruh Indonesia sudah pintar mana yang gudus dan mana yang bajing ya ada kan fredit pak tolong koordinasi mulai dari sekarang ya projo projo untuk bersualisasi pada bahasa dekat ke seluruh wilayah karena sebentar lagi pas itu yang namanya fitnah tuduhan selahan pasti akan segera muncul salam diopredi pak jokowi insya Allah amin salam untuk projo berjokom pas selalu amin ada satu susanto yang sedang masih jangan terjadi lagi kita kehilangan pemimpin bangsa ada soleh bisoli ya tetap itu itu saja lakunya kalau kali ini kisah gagal dan akan selalu gagal itu lagu lama namanya wow tuh budi artisri nih aku gak bakalan pecah sama orang ini ada musri yanto yang berdewas badai amin rais praboh rizik yang kabur aris pasvidan utamanya adalah amerika dengan cia kalau ada tambah silahkan ditambah daftar di atas tambah mas musri oke sudah kita membacakan komentar anda dan kita nikmati sebuah lagu untuk anda semoga anda terhibur oke sebuah lagu tiada berdaya untuk anda sudah kehendak tadir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pulang ayat ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain ku tak berdaya ku ku tak berdaya berdaya yang berdaya Terima kasih Bukan aku tak sudi Menerima cintamu Setulus hati Asal engkau bahagia Relaku melepasmu Turutilah kehendak Orang tuamu Selamat berpisah sayang Ku kirim doa Semoga kau bahagia Sepanjang masa Ayat ibumu sayang Telah memilih Pada jodoh yang lain Ku tak berdaya Ku tak berdaya Ku tak berdaya Maaf kan aku kasih Bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati Asal engkau bahagia relaku melepasmu Turutilah kehendak orang duamu Amat berpisah sayang ku kirim doa Semoga kau bahagia sepanjang masa Ayah ibumu sayang telah memilih Pada jodoh yang lain ku tak berdaya Ku tak berdaya Ayah ibumu sayang Ayah ibumu sayang ku kirim doa